Mas, saya bicara sama siapa, Mas? Mas Dodi, jaring ini untuk nanti jaring apa, Mas? Ikan apa? Ikan tenggiri? Selain ikan tenggiri, apa lagi? Gebur, ya? Antara dua itu? Memang spesialis, ya? Kaitannya dengan jaring? Oh, gitu. Tapi terutama tenggiri dengan gebur, gitu, ya? Udah lama, Mas, melaut gitu. Udah? Lima tahun. Udah keluarga? Belum. Kalau keluarga nanti ingin punya anak berapa, Mas? Hah? Kalau keluarga nanti ingin berapa anaknya? Dua cukup? Kenapa dua, Mas? Repot, ya? Kalau banyak, repot. Kalau sekali jaring, berangkat, berapa dapetnya, Mas? Rata-rata, kira-kira, gitu. Tergantung musim. Kadang nggak dapet sama sekali. Kadang dapet banyak. Kalau rata-rata berapa itu? Sampai tonan gitu dapet. Dia ingin punya anak nanti kalau udah keluarga. Dua anak cukup. Satu, eh? Udah, udah, do. Udah, do. Tinggal ini. Tinggal cari ikan banyak-banyak, rezekinya banyak. Nah, itu, Mas. Gece, dia udah. Perlu perencanaan hidup, tuh. Perlu perencanaan hidup, tuh. Tidak perlu diluruskan. Yang penting niat lurus, selesailah itu. Makasih, Mas. Mudah-mudahan usaha, Mas, sebagai pelaut mencari ikan, dapat rezeki yang banyak, Mas. Kalau di laut, jaman-jaman masih muda dulu, berapa hari tuh sampai di laut? Terus selama mencari ikan di laut, paling banyak mencari udah dapet berapa ton, gitu, tuh. Dalam satu sekali pergi, gitu. Yang pernah mendapatkan terbanyak, gitu, tuh. Satu ton. Kurang berapa, tuh, tuh? Kurang sepuluh. Kurang sepuluh. Jadi sekintal, tuh, satu orang, gak? Itu hasilnya dibagi ratu, ya, tuh. Jadi sekarang, datu, banyak di rumah? Banyak di rumah, tuh, lah, tuh. Bantu anak, datu. Berapa anak, datu? Kalau, se-elapan. Lapan. Tapi perlu dicari, datu, rezekinya. Perlu dicari rezekinya, kan? Tapi, lah mulai sedikit anak datu, kan, punya anak cucungnya 25 dari 8 anak. Berarti kalau dibagi ratu, 3 orang. Rato anak-anaknya. Datu, dulu punya anak 8. Artinya, mungkin kalau banyak anak, mungkin repot juga, datu. Iya, lah. Iya, repot, datu. Repot. Terus, apalagi, tuh? Ini, lah, raktif, lah, loh. Gak, tuh, makan, loh. Ha, ha. Tinggal, datu, seorang, doleh. Orang umat, lah, meninggal, loh. Oh, lah, meninggal, loh. Tinggal, seorang, datu. Sama anak-anak, dak. Iya. Gak, apa-apa. Takdirnya, lah, nyampe untuk nenek, dak. Iya. Iya. Mudah-mudahan, datu, sehat walafiat, bisa beraktifitas. Pak, saya bicara sama siapa. Pak, Pak. Saya bicara sama siapa. Pak Nasir. Ini membuat, apa, Pak? Ini, Pak. Membenari jaring koyak. Jaring ini untuk nanti menjaring ikan, apa, Pak? Ikan tengkiri, ikan, apa, eh. Berapa meter, Pak, ini nanti? 7 meter, ya. Selain jaring seperti ini, ada jaring yang model lain gitu, Pak. Bapak melaut sendiri? Bapak melaut sendiri? Berdua, berdua. Berdua. Sama siapa, Pak? Anak? Sama anak. Sama anak. Itu masih itu anaknya? Mas itu anaknya? Iya. Dan lancar, tak, Pak? Iya. Nah, ini cara pembuatan atau menyulam jaring untuk menjaring ikan di laut. Ikan apa, Pak? Ikan tengkiri? Ikan tengkiri. Modelnya seperti ini. Bapak ini luar biasa, nah ini. Dia bisa menyulam sendiri bersama anaknya memperbaiki jaring-jaring yang telah rusak. Iya.